Beragam jenis bantuan disalurkan pemerintah dalam rangka membantu warganya yang mengalami kesulitan karena dampak pandemi COVID-19. Dengan maraknya bantuan yang disalurkan tersebut, Wali Kota Mataram Haji Mohandrolis Kana mengingatkan kepada warganya untuk menggunakan uang bantuan yang diterima guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi COVID-19. Pernyataannya itu disampaikan oleh Wali Kota Mataram Haji Mohandrolis Kana saat menyerahkan secara simbolis bantuan kepada guru ngaji, pengurus panti asuhan, fakir miskin, dan marbot masjid sekota Mataram. Dimana bantuan berupa uang tunai yang diserahkan ini bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram. Dalam selambutannya, Wali Kota Mataram Haji Mohandrolis Kana menyampaikan bantuan yang mereka serahkan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi serba sulit akibat pandemi COVID-19. Dirinya pun meminta para penerima bantuan lebih bijak memanfaatkan bantuan yang didapatkan. Pemanfaatan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram ini yang minta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Haji Mohandrolis Kana juga meminta dan mengajak masyarakat agar mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah agar bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Insya Allah akan kita diperbantuan untuk bisa terima kasih. Dan berbantuan yang diharapkan di hari ini pada masa-masyarakat yang memanfaatkan sesiapa hari di hari ini untuk bisa dikongsi Kota Mataram. Saya berharap bahwa pemanfaatan dari bantuan basmas Kota Mataram ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting. Untuk kebutuhan-kebutuhan pokok Kota Mataram. Sementara itu berdasarkan data dari Basnas Kota Mataram, total bantuan yang diberikan yaitu sebesar 1,46 miliar rupiah lebih. Di mana bantuan tersebut diperuntukkan kepada 7,400 orang fakir miskin. Di mana masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 150 ribu rupiah. 238 orang marbut masjid, masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah. Guru ngaji TPA, TPK sebanyak 200 orang, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Serta 13 pantai asuhan, masing-masing mendapatkan 3 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.